Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat cek semuanya bertemu lagi dengan channel kita Zahra Hit Collection channel tutorial seputar data operator sekolah Baiklah sahabat cek semuanya dan juga teman-teman operator se-Indonesia Serta Bapak Ibu Kepala Sekolah Saya akan meneruskan tentang pengisian PMM Kepala Sekolah ya Nah untuk pembahasan kali ini Bapak Ibu Itu tentang dokumen yang di upload dan dikumpulkan oleh Kepala Sekolah di PMM 2024 Jadi dokumennya itu apa saja ada KOSP, perencanaan, ada laporan, ada kehadiran guru gitu Jadi selain menilai guru-guru Kepala Sekolah juga ini harus mengumpulkan dokumen Dan juga harus membuat PMMnya sendiri Itu tutorialnya sudah kami sampaikan di video sebelumnya Nah sekarang Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa masuk dulu ke PMMnya masing-masing ya Nah setelah itu Bapak Ibu Kepala Sekolah seperti biasa Kita masuk ke pengelolaan kinerja Klik aja di sini Nah kemudian Bapak Ibu itu bisa ke menu Kepala Sekolah Kemudian ke sebagai pejabat penilai kinerja ya Klik aja di sini Kemudian lakukan penilaian Nah di sini Bapak Ibu ya Jadi untuk mengupload atau mengunggah atau mengumpulkan dokumen Ini Bapak Ibu ke sini Nah ini kalau seperti ini Ini artinya sudah semua Ini kan dokumennya ada 4 Sudah semua ya Link karannya biru Kebetulan ini Kepala Sekolah saya sudah nih Kita cek di sini Nah di sini Bapak Ibu mohon izin Ini mohon maaf Kita hanya berbagi informasi aja Atau sekedar sharing aja gitu ya Nah ini Kepala Sekolah saya Itu sudah mengupload semua dokumen di sini Tombolnya juga sudah cek-cek dan edit gitu Nah Bapak Ibu Jika Bapak Ibu belum mengupload Di sini ada tombol unggah Ada tombol unggah Silahkan klik unggah Kemudian pilih nama file dokumennya Kemudian upload gitu ya Nah izinkan kami memaparkan apa yang di upload Atau dikumpulkan di sini Yang pertama itu dokumen KOSP Jadi dokumen KOSP ini adalah Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan Saya yakin Bapak Ibu Kepala Sekolah Mempunyai arsipnya atau dokumennya Ini Kepala Sekolah pasti punya ya Jika tidak mempunyai Bisa minta atau sharing dengan Rekan sejawat sesama Kepala Sekolah Dari sekolah yang lain gitu Ini jelas KOSP ya Kemudian dokumen perencanaan Satuan Pendidikan Nah ini kan PMM ini Sifatnya fleksibel Bapak Ibu Tidak ada jawaban yang salah Yang kita upload Karena PMM ini kan kurikulum merdeka Artinya Berarti ini sesuai dengan pengalaman Dan kebiasaan kita sehari-hari Namanya juga kan merdeka Kita bebas berekspresi gitu ya Kita bebas berinovasi Sesuai dengan kompetensi dan pengembangan Yang kita miliki sehari-hari gitu ya Nah ini dokumen perencanaan Kalau Kepala Sekolah saya Ini yang di uploadnya itu adalah Program Kerja Kepala Sekolah Tahun Pelajaran 2023-2024 Ya Boleh juga disini Bapak Ibu Itu program sekolah Silahkan bebas ya Namanya juga kan perencanaan Atau dokumen-dokumen yang lain Yang berhubungan dengan Perencanaan Satuan Pendidikan Perencanaan Sekolah Gitu Nah kemudian dokumen laporan Satuan Pendidikan Ini kebetulan Kepala Sekolah saya itu Meng-uploadnya adalah Rapor Mutu Pendidikan Tahun 2024 yang terbaru Gitu Silahkan bebas Boleh juga Bapak Ibu Di dokumen laporan Satuan Pendidikan Ini boleh Dokumen Observasi Kepala Sekolah Terhadap guru juga boleh Ya Atau dokumen-dokumen lain Yang berhubungan Atau berkaitan dengan Laporan Satuan Pendidikan Gitu Sekali lagi PMM ini sifatnya Fleksibel Bebas Bapak Ibu Silahkan mau di-upload yang mana Nah untuk rangkuman Kehadiran guru Ini Kepala Sekolah saya itu Dokumen kehadiran Kelas pada waktu Observasi Itu kan biasanya ada Jadwalnya Observasi Kepala Sekolah Terhadap guru Dan ada daftar hadirnya Nah itu Kepala Sekolah saya itu Yang di-upload itu Daftar hadir pada waktu Observasi Atau Bapak Ibu Bisa juga meng-upload Daftar Guru Hariannya gitu ya Atau daftar kehadiran guru Mulai dari Januari Sampai dengan Juni Disatukan dalam Betuk file PDF Gurunya sudah Tanda tangan semua Berarti kalau Dari Januari Sampai Juni Ya di-uploadnya Berarti nanti di akhir Juni Gak apa-apa Gitu kan Ini terakhirnya Tanggal 30 Juni Gak masalah Atau di kehadiran guru ini Ini kan rangkuman Bahasanya Bapak Ibu Bapak Ibu bisa Meng-upload Rangkumannya saja Contoh Nama guru Si A Si B Si C Kemudian dalam Satu bulan itu Hadirnya berapa hari Tidak hadirnya berapa hari Ijinnya berapa hari Gitu ya Nanti persentase Dari setiap guru Itu juga boleh Silahkan diunggah Kalau sudah Silahkan dikumpulkan Bapak Ibu Nah Jika sudah dikumpulkan Bapak Ibu Ingin merubah kembali Itu tinggal klik edit saja Di sini Silahkan di-upload ya Jika ingin merubahnya Ada klik edit Nah itu Bapak Ibu ya Ini hanya sekedar Sharing saja ya Berbagi informasi Sekali lagi PMM ini kan Kurikulum Merdeka Sifatnya Fleksibel Bebas Bapak Ibu ya Silahkan Pengalaman dan Kebiasaan Bapak Ibu Yang Baik-baik Setiap harinya Itu bisa Apa di-upload di sini Yang berhubungan dengan Dokumen-dokumen di sini Gitu ya Jadi silahkan di-upload Yang namanya Dokumen KOSP Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan Dokumen Perencanaan Satuan Pendidikan Ini boleh Program sekolah Boleh Program kerja Tahunan Kepala Sekolah Juga boleh Kemudian dokumen Laporan Satuan Pendidikan Rapor mutu pendidikan Tahun 2024 Juga boleh Atau Laporan-laporan Dokumen Observasi Kepala Sekolah Terhadap Guru Juga boleh Atau Laporan-laporan Sekolah yang lainnya Juga boleh Yang selama Satu semester Rangkuman Kehadiran Guru Nah Ini boleh Daftar hadir guru Pada waktu Diobservasi oleh Kepala Sekolah Semua gurunya Ya Daftar hadirnya Dan Pastinya Ditanda tangan Gitu Atau Bisa daftar hadir guru Dari Januari Sampai Juni Itu yang harian Ya Disatukan dalam bentuk File PDF Berarti nanti di uploadnya Akhir Juni Gitu Atau bisa hanya Rangkuman Kehadiran gurunya Saja Guru si A Si B Si C Itu Dalam satu bulan Itu hadirnya Berapa Tidak hadirnya Ijinnya Nanti di presentase Juga boleh Sifatnya Fleksibel Semuanya Bapak Ibu Ya Jadi yang Bapak Ibu Kirim Tidak ada yang Salah Gitu Kalau sudah Klik Kumpulkan Nah itu Informasinya Bapak Ibu Ini hanya Berbagi Sekali lagi Mudah-mudahan Bisa memberikan Pencerahan Seperti itu Karena banyak Yang bertanya Mudah-mudahan Apa yang kami Sampaikan Bisa bermanfaat Buat Bapak Ibu Semuanya Terima kasih Yang sudah Like dan Subscribe Di channel kami Silahkan Jika video ini Bermanfaat Bisa di share Ke teman-teman Yang lain Terima kasih Atas perhatiannya Selamat bertemu Di video kami Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh